Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys Hari ini saya Yang part 2 ya Part 2 itu Setelah saya habis Hujan-hujankan Ya kan Setelah itu saya akan Menghasilkan makanan ya Ini gak ada makanan ya Ini ya Disini Gak ada Kita akan Menyiapkan makanan Untuk Sehabis Hujan-hujankan jangan langsung Dimasukkan Di dalam rumah ya guys Kita kena-kena Sinar matahari sebut ini Di angin-anginkan Ya dulur ya Di angin-anginkan biar burunya Tidak mudah Kena penyakit Setelah itu Setelah itu Kalau udah Agak mengering Ya guys Nanti kita Masukkan ke dalam rumah Atau ditempatkan Seperti biasa ya Oke Simak videonya Jangan di skip-skip Bila Kurang jelas Nanti bisa Komen di kolom komentar Yang disediakan ya Oke Buat teman-teman Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Ini saya sudah menyiapkan Ada 6 ya 6 makanan Untuk hari Di bulan ramadhan ini ya guys Semoga perkututnya pada sehat Ini saya kasihkan makan Ya itu ada burunya udah makan Ya ini udah saya kasih makan semua Setelah saya mandikan ini Ini saya Menghasilkan makanan Seperti itu Langsung makan Ya guys ya Habis hujan-hujan Laper mungkin ya Laper habis itu makan Ini juga udah Saya kasihkan makan dan minum Taruh si cek Ini juga Saya udah kasih makan semua Sudah ya 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 Itu tadi Sudah saya selesai Mengasihkan makanan Untuk perkutut yang Saya Mandikan dengan air hujan Ya guys ya Saya ingatkan lagi Setelah dimandikan Jangan langsung Jangan langsung Dijemur ya Jangan dijemur Di angin-anginkan Panas di sore hari Atau Kita Ditaruh di pohon Ya guys ya Seperti ini kan Nggak langsung Nggak langsung Apa namanya Kena trik matahari Ya Terlalu panas Jadi Badanya itu Tidak cepat Kena penyakit Atau sakit Dulur Nah gitu Oke Cukup sekian Dari saya Saya mengucapkan Terima kasih Buat teman-teman Bila ada Tutur kata Yang salah Saya mengucapkan Banyak-banyak Minta maaf Buat teman-teman Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Ya Ya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh